selamat menikmati cincow itu adalah minuman dingin yang diantaranya isinya ada semacam agar-agar dibuat dari daun cincow nah sebenarnya kata cincow itu sendiri berasal dari dialect hokian cincow yang lazimnya dilapaskan di kalangan Tionghoa di Asia Tenggara cincow sendiri di bahasa asalnya sebenarnya adalah nama tumbuhan yaitu tanaman latinnya adalah mesona yang menjadi pembuatan gel ini nah kalau proses pembuatan es cincow ini biasanya dilakukan dengan cara daun dari cincow ini ya diremas-remas atau mungkin dihancurkan tak tumbuh atau di blender nah kemudian ada juga yang mengalami perubusan terlebih dahulu warnanya bisa dari hijau hingga hijau pekat ada yang warna hitam ada juga yang tembus pandang atau transparan jadi konsistennya berbeda-beda nah warna dan konsistensi cincow tadi berbeda mengapa? karena memang tumbuhannya dipakai berbeda-beda nah kemudian manfaat dari cincow itu apa sih? banyak yang menanyakan manfaatnya sangat baik sekali bagi kesehatan manusia salah satunya yaitu bisa berkhasiat menjaga penyakit kanker kemudian melancarkan peredaran darah meredakan demam mengobati diabetes melitus mengatasi darah tinggi kemudian ada yang juga mengatasi permasalahan pada lambung terus mengatasi penyakit tipus peradangan tulang terus permasalahan pada otot kemudian juga melancarkan pencernaan dan juga mengobati malaria nah itu sekedar mukodimah dari cincow itu sendiri bagaimana cara membuatnya? yuk kita ikuti simak dan video ini ambillah daun cincow sebanyak kurang lebih 100 helai daun untuk takaran 1 liter air matang ambillah 2 helai daun pandan untuk menambah aroma pada cincow nanti nah sobat ini dia kedua bahan pertama daun cincow kurang lebih 100 helai dan 2 helai daun pandan bujilah daun cincow terlebih dahulu dengan air bersih bujilah juga daun pandan dengan air bersih ya sob masukkan daun cincow ke dalam wadah misalkan panci atau baskom kecil serta daun pandan yang dipotong dengan ukuran kecil ambillah air matang atau air mineral misalkan dari galon kurang lebih 1 liter untuk takaran 100 helai daun cincow dan 2 helai daun pandan tadi masukkan air matang atau air mineral tersebut ke dalam panci yang telah berisi daun cincow dan daun pandan remaslah daun cincow dan daun pandan yang telah direndam dalam air hingga warna air berubah menjadi hijau tua dan berbuih biasanya waktu permasan ini memakan waktu kurang lebih 10 sampai 12 menit nah ini warna airnya sudah berwarna hijau tua dan berbuih tertanda bahwa air cincow sudah siap untuk disaring pindahkan air campuran dari daun cincow dan daun pandan tadi ke dalam wadah tupperware dengan cara disaring sambil diberas masukkan tupperware berisi lautan cincow tadi ke dalam kulkas supaya cepat membeku dan dingin saat dinikmati kita nanti iris atau potong cincow dalam tupperware menjadi ukuran kotak-kotak kecil agar mudah dinikmati kita nantinya siapkan air santan yang sudah direbur sebelumnya untuk perahan tambahan minuman es cincow siapkan gula merah yang sudah dilautkan ke dalam air yang telah dimasak bersama daun pandan sebelumnya ambil cincow sesuai solera tuangkan air santan yang sudah masak lalu beri pemanis gula merah yang sudah dilautkan sesuai selera alhamdulillah mantap nah sobat demikian tadi cara membuat es cincow anda bisa membuatnya sendiri dan bisa menikmatinya bersama saudara teman-teman rekan kantor dan sekeluarga silakan like, komen, dan share video ini jika anda merasa video ini bermanfaat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati